Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai para saudara-saudaraku semua Berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim Semoga mendapatkan selalu keberkahan Di dalam kehidupan saudara Dalam kehidupan sehari-hari Dan ambil hikmah di dalam video kami ini Di dalam video ini kami akan membahas Sebuah keilmuan yaitu ilmu menembus alam gaib Atau ilmu tembus pandang tanpa puasa Yang sangat ampuh dan bisa diamalkan Bagi siapa saja Untuk itu ikutin terus video kami selanjutnya Spesialis pakar ilmu spiritual supernatural Ilmu kebatinan Ilmu metafisika Para leluhur ketahuitan Update video terbaru Dengan cara klik gratis Langsung subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan video terbaru Dan selamat menonton Bagi saudara yang ingin membuka Ilmu mata batin Menembus pandangan tanpa batas Yaitu Melihat sesuatu Di alam gaib Membuka kepekaan di dalam diri Melanglang buana Asalkan saudara mempunyai mental yang kuat Bagi saudara yang mempunyai mental yang belum stabil Atau masih labil Harap untuk didampingi kepada yang lebih ahlinya Karena ilmu tembus pandang yang kami akan berikan ini Adalah sebuah keilmuan yang bisa langsung dipraktekan kepada siapa saja Dan bagi saudara yang ingin membuka mata batin Mempunyai kepekaan dengan hal-hal yang gaib Maupun dengan dunia Alam semesta raya Dan juga lebih peka pada lingkungan sekitarnya Maka kami mempunyai cara yang sangat rahasia Bahkan bagi saudara yang ingin tahu Cara membuka mata batin Tanpa puasa Dan tanpa dirakat Maka tidak diragukan lagi Saudara sudah sangat tepat berada di sini Karena di sini kami akan membeberkan sebuah kunci keilmuan doa Membuka mata batin Yang bisa anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga anda memiliki kepekaan ilmu tinggi Yaitu ilmu tembus pandang Di dalam istimewa yang kuat Apa yang disebut amalan membuka mata batin Adalah cara membuka mata batin kita yang tertutup selama ini Dan mata batin yang kami turunkan kepada saudara Adalah tanpa puasa Sangat mudah dilakukan Yang paling praktis dan cepat Tak hanya peka pada hal gaib saja Seperti melihat jin Melihat makhluk halus Serta dapat melihat sosok gaib lainnya Seperti guntilanak Memedi Duyul Dan sejenisnya Asalkan jantung saudara kuat Bila masih ragu Harap mencari pembimbing Yang lebih mempuni Di bidangnya Karena apa? Karena kemental jiwaan Perlu diperkuat Contoh Bila saudara mengamalkan ilmu ini Dan langsung praktek di tempat gaib Dan karena saking ketakutannya Mentalnya belum kuat Maka bisa dipastikan Pisiologis kejiwaan Akan tergoncang Karena apa? Karena hal-hal yang tidak masuk akal Di luar nalar pikiran kita Maka ketakutan ini Bisa membawa trauma Untuk itu Bagi yang mentalnya Masih belum stabil atau labil Harap mencari pembimbing Yang lebih mempuni Jadi jangan sembarangan Mengamalkan di internet Dimanapun tinggal mengamalkan Namun Saudara belum memahami Seberapa besar mental saudara Maka Jangan diteruskan Mungkin Kelak suatu hari Akan bermanfaat Kalau saudara sudah siap Bila saudara belum siap Simpan saja Amalan yang kami berikan ini Bila saudara sudah siap Silahkan amalkan Dan dengan keilmuan ini Saudara bisa merasakan Hawa positif dan negatif Di sekitar kita Di lingkungan saudara Dan juga memiliki Naluri Inting yang kuat Salah satu Inting yang kuat Itu seperti Contohnya Orang yang hendak Berniat jahat Pada saudara Maka Akan merasakan Ada yang tidak enak Di dalam diri kita Akan merasakan Sesuatu Yang akan terjadi Jadi Mengetahui sebelum terjadi Ini akan sangat Bermanfaat Saudara ingin jalan Ke suatu tempat Namun Saudara meragu Dan tidak seperti Biasanya Keraguan itu Maka Saudara mengurungkan Niatnya Nyatanya Ada kejadian Pembegalan Dan kecelakaan Di tempat area itu Nah Inting itulah Yang memberi alamat Kepada diri kita Bahwa Ada sesuatu Yang akan terjadi Dan ini Membutuhkan Kepekaan batin Yang kuat Agar bisa merasakan Seperti Energi-energi Tarik-menarik Antara saudara Dan semesta Karena Isting menyaluri Yang kuat Saudara Tidak jadi Jalan ke tempat Situ Dan Nyatanya Saudara selamat Dari tindak Kejahatan Secara alamiah Ilmiah Anda Terhindar Seperti halnya Isting yang kuat Akan terjadinya Bencana alam Akan terjadinya Musibah Musibah Kecelakaan Dan hal-hal Negatif lainnya Yang akan menimpa Anda Insya Allah Dapat dihindari Dengan mempunyai Isting yang kuat Karena intinya Ilmu ini adalah Berserah diri Kepada sang Pencipta Sehingga Saudara bisa Melindungi diri sendiri Serta keluarga Mampu orang Yang kita cintai Untuk itu Bagi saudara Yang menginginkan Keilmuan Tembus pandang Dan naluri Isting yang kuat Maka Simak baik-baik Amalan yang kami berikan ini Yaitu Cara membuka Mata batin Tanpa puasa Dengan Doa Khusus Ada sebuah Amalan doa Membuka mata batin Dan ini Bisa Diamalkan Di rumah Dan bunyi Amalan Ilmu Tembus pandang Antara lain Sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Allahu wujudullah zatullah sifatullah 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 sifat kali tahan nafas jadi saudara tarik nafas seperti ini lalu dibaca doa amalan tersebut Hai nah sampai tiga kali dengan menahan nafas kemudian duduk bersilah ya saat membaca amalan ini duduk bersilah di tempat yang gelap tutup mata tarik nafas baca tiga kali amalan tersebut setelah tiga kali hembuskan nafas pelan-pelan lalu baca dan ulangi terus-menerus amalan di atas sebanyak-banyaknya semampu saudara dan minimal sebanyak 333 kali dan setelah mengamalkan hal di atas adapun cara membuka mata batinya hal ini tanpa puasa bisa saudara lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut duduk bersilah di tempat yang sepi konsentrasikan hati dan pikiran saudara hati dan perasaan hanya kepada Allah subhanahuwata'ala hati saudara tetap membaca kunci di atas sebagai jalan meminta ridho Allah walaupun keadaan di sekitar saudara sangat ramai namun usahakan tetap konsentrasi membaca dalam hati sebanyak-banyaknya dan tetaplah fokus pada mata hati ketika mata tertutup carilah tempat yang sepi yang gelap dan siapkan mental saudara bayangkan dan rasakan diri saudara menyatu dengan Allah subhanahuwata'ala jangan berfokus mengharap yang berlebihan pada penglihatan makhluk halus ya contohnya saudara mengamalkan ilmu ini dan mengharap ingin melihat makhluk halus emosi harapannya terlalu besar itu sangat membahayakan jadi stabilkan niat saudara kami tidak hanya memberikan amalan dan keilmuan tapi kami memberikan kewarningan pengetahuan agar saudara terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan jadi kami semata-mata tidak memberikan amalan belaka santai dengan niat yang santai relax berhasil tidaknya Allah yang menentukan bukan kita karena semua semata-mata alam gaib dan sejenisnya ini adalah milik Allah perlu diketahui ilmu cara membuka mata batin tanpa kuasa ini sudah banyak diamalkan oleh ribuan orang sebelum saudara mengamalkan bagi yang ingin lebih peka pada dunia gaib dan lingkungan sekitarnya apabila ingin mengamalkannya maka silahkan saja diamalkan namun ingat harus dilandasi dengan niat yang benar-benar tulus dan niat yang positif agar ilmu ini bermanfaat bagi saudara keluarga dan kepada sesama jangan salah gunakan keilmuan ini agar kelak anda memetik hikmah di dalamnya lautan cinta ilmu yang tak bertepi pesan kami bila jiwa dan mental saudara belum siap simpan ilmu yang kami berikan bila saudara sudah siap amalkan agar saudara lebih nyaman dan aman di dalam mengamalkan keilmuan banyak beredar amalan-amalan di internet dan YouTube dan sejenisnya namun saudara tidak mengetahui seluk-beluk keilmuan tersebut dan itu akan membahayakan kejiwaan fisiologis bila saudara ragu cari pemimpin yang lebih mumpuni di bidangnya semoga bermanfaat di dalam tayangan video ini bila belum memahami harap diputar berulang agar memahami dengan maksimal yang kami sampaikan semoga keberkahan selalu mengikuti saudara semua amin amin ya rupaan alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati